hai hai oke kan kembali lagi di channel master daweer ID oke di kesempatan kali ini Master daweer akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santui kalian Oke dan kali ini saya akan mereview game petualangan dengan grafik HD dan bisa kalian mainkan secara full offline Oke seperti apa grafik dan game belinya langsung saja kita cicipin gamenya gang let's go ok guys disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya kisah dan ini jadi semua tampilan awal dari game petualangan dengan grafik HD guys untuk nama gamenya yaitu Ocean Horn ya bisa buat kalian yang sudah pernah memainkan game The Legend of Zelda mungkin untuk gamenya game yang satu ini ini kurang lebih sama ya bisa dengan game The Legend of Zelda guys untuk camp lainnya juga sama ya bisa untuk tampilan atau grafik-grafiknya juga ya 11-12 guys Oke kita langsung saja ya bisa kita lihat kita double tap star dan disini untuk musiknya itu ya bisa yang bikin menenangkan jiwa gitu guys bener-bener tenang sekali aja nah disini saya sudah memainkannya kita langsung start new game aja biar kalian tahu ya bisa misi awalnya seperti apa guys ini musiknya bener-bener lembut sekali enak didengar ya guys ya bener-bener menenangkan jiwa sekali guys Oke ini di tengah lautnya kisah hujan deras guys kalian bisa lihat atau tonton saja ini untuk cutscene-nya kayaknya disini katanya bisa di skip ya dengan menekan tombol atau tab dua kali layar kalian guys coming back nah ini ada karakter kita ya bisa untuk namanya saya lupa guys karakter kita itu ya guys yang lagi tidur kayaknya nah ini ada ceritanya nih ceritanya sepertinya sedih banget ya bisa bisa kita dengar di musiknya itu udah sedih banget guys kayak ini cerita sedih nih oke nice Oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya dan bisa kalian lihat disini guys untuk grafiknya ini bener-bener indah sekali bener-bener menawan sekali dan untuk warna-warnanya itu ya bisa bener-bener cerah dan mata kita itu seger banget ya guys ini baju kematian pasti pada suka ya bisa dengan game yang satu ini game ini memiliki ukuran yang lumayan ya lumayan ya bisa nanti saya tulis di deskripsi oke tuh jadi untuk gameplaynya itu kurang lebih 112 beli saya dengan game The Legend of Zelda kalau kalian pernah memainkannya pasti kalian tahu ya guys ya di sini ada puzzle-puzzle gitu ya bisa yang harus dipecahkan jadi bukan hanya petualangan saja guys disini kalian otak kalian harus berjalan ya guys ya harus dipakai karena kita disini untuk tantangannya itu yaitu puzzle yang harus kalian pecahkan Oke kita kesini nah disini udah laut ya guys ya untuk lautnya bener-bener biru sekali seger sekali Oke kita coba apakah kita bisa berenang kita bisa berenang sih guys namun jangan kelamaan ya guys ya tuh jangan sampai hijau-hijau nya yang ada di atas kepala itu habis kalau habis bakalan tenggelam guys kalian jadi jangan lama-lama berenangnya Oke kita kesini oke nah ini ada rumah kita masuk dan disini bener-bener ringan sekali ya bisa untuk gamenya walaupun ukurannya gede Oh bisa ngambil kayak itu juga ya bisa seperti pot kayak ini atau gentong Nah kita juga bisa ngambil ini kita bakar aja di rumah Oke ini ada peti punya setiap item kalian klik-klik saja Wah kita belum bisa membukanya bisa harus kita cari kuncinya terlebih dahulu kuncinya masih kakek ini harusnya nih umbe guys tapi guys Oke kita coba disini dulu tuh itu di depan yang sana ada apa nih tuh cek poinnya ini sepertinya cek untuk cek poin disini guys untuk mapnya kalian bisa lihat ya bisa tuh di atas nah ini ada tanda merah nih guys disini guys Wah kita kesini kayaknya guys ini ada tanda merah apa nih kayaknya sih musuh guys tanda merah itu Wah iya guys musuh ya bisa Oke terbisa hajar nah tokat kita baru kayu biasa bisa nanti kita juga bisa memakai pedang kita cari dulu pedangnya ya guys ya Nah kita juga bisa ulti nih guys ultinya itu muter nice gimana apa gimana guys menurut kalian ini gamenya Oke banget ya guys ya Wah masih terponci juga di sini Oke kita kesinilah sini enggak ada apa-apa kita harus cari kuncinya terlebih dahulu sih guys ini Wah itu dapet guys belian Wah nggak bisa kesitu guys tuh ada peti sih ada peti itu guys sebelah sini kita coba ambil dulu petinya warus nyebrang ya Oke kita nyebrang Wah ini dia petinya ada apa di dalam peti ini kita buka Wah cuman koin keren kunci kampret kampret kalian kumpulin juga ya bisa koin-koin ini buat beli item ya kalau enggak salah Oke jadi bukan kesitu ya bisa kita kesini dulu musuhnya itu berarti seperti tadi guys tuh seperti aja apa sih itu guys kurak-kurak hewan apa itu guys musuhnya pocak banget aja anjir malah jatuh lagi kampret Oke kita kesini lagi jadi gamenya ini itu warna dari grafiknya ini ya bisa yang membuat bagus yes tuh serah banget ya enak dipandang ini ada kuburan guys kuburnya siapa ini here listepo the ah apa itu artinya guys kita langsung datang ke ini uh ada tangga nih guys ada ruang rahasia nih di bawah tanah Oke Wah soundnya mati di sini guys Oke kita ulti nih ya anjir kelamaan pus kau nyawa kita itu yang love itu ya bisa tinggal dua itu love kita kita kesini naik Wah ini tempat yang berbeda ya ada yang lagi itu guys bersantai di sini nih kayaknya orang Oke kita ambil aja kita semplungin aja nih nih kita ambil aja bisa kita buang anjir siapa tuh yang sedang bersantai di sini Wah itu ada peti guys Apakah di sini ada kunci kita buka dulu Wah enggak ada kunci guys ini hanya kristal Oke kristalnya juga bisa buat beli item nanti ya guys ya waduh enggak ada nih guys bukan di sini berarti Oke kita coba ke situ kali ya guys ya tuh ada musuh Hai ada musuh berarti ada kehidupan di sana guys siapa tahu di sana ada kunci nah nih kentongnya juga juga bisa kalian hajarkan ke musuh ya bisa eh mampus kau oke kita dapat koin lagi nah satu lagi desku level up tuh level apa itu guys eh nah eh mudah ya Oke kesini nggak ada apa-apa nih jadi untuk storynya kayaknya sih panjang banget ya guys ya dan bakalan lama sih guys untuk menamatkan game ini walaupun lama lama juga enggak masalah sih guys karena ini gamenya seru banget menurut saya Oke kita kesini ada gua nih guys Hah ini dia guys ada gua lagi kalian baca-baca aja ya bisa setiap ada papan ini siapa tahu itu petunjuk guys nah ini ada tempat pintu Oh harus pakai kunci juga itu guys kayaknya yang membuka pintu itu Oke kita coba kesini dulu terus tarik kunci nih dimana kuncinya wudududuh uh mamangku aja nggak kenal lagi nih moders ya kita keplukin aja kepala nya bisa Oke ini ada tombol nih guys untuk membuka itu ya bisa cuman kalau kita pergi uh bakalan naik lagi guys seperti ini pakai ini nih guys Wah iya guys bener pakai ini bisa nah ini salah satu hasilnya itu seperti ini ya tuh kalian harus berpikir keras guys ini buat asa otak juga ya bisa game-game seperti ini nah ini kita sudah menemukan satu kunci Oke mungkin untuk membuka pintu yang tadi ya guys ya kita coba dulu pintu yang tadi nah ini dia pintunya nah iya bener untuk membuka pintu ini ya guys ya Oke kemana tanda lagi nih Wah itu ada tanda lagi tombol apakah kalau kita pergi akan naik lagi Wow enggak guys enggak jadi enggak semua ya guys ya tombol alo di kita tinggal bakalan naik lagi enggak semuanya ada beberapa tombol yang dipencet langsung ketekan terus gitu guys Oke uh ada keluar guys kita coba patak Hai lempar pakai ini uh uh kena wuuh dapet itu ya bisa dapet berlian guys hitam bunuh itu Hai Oke ini ada tombol lagi untuk membuka apa ini wuhnya ada dua tombol guys namun cara nginjaknya gimana nih Oh pakai ini kali guys pakai ini apakah bisa ya coba waduh 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 Oh iya nih harusnya bisa sih guys waduh waduh itu apinya disana lagi cara ngambilnya demak gimana nih nih tombol untuk apa ini Oh tombol biru ini untuk mengembalikan apinya guys Oh iya otomatis pakai ini berarti guys untuk menekan tombol ini ya guys ya Oh iya jadi kalau kalian salah lempar kalian langsung tekan tombol yang warna biru ini ya bisa untuk mengembalikan api ini guys Oke nice Oke akhirnya terbuka nah ini ada medali nih guys Oke kita dapat medali ini ada peti lagi uh dramatis sekali guys untuk soundnya ya oke kita dapat ini guys senjata dan tameng ya bisa Wow tuh seperti saya saya katakan tadi bisa kita bakalan bisa menggunakan senjata guys Oke kita sudah memiliki pedang ya makin pede nih kita guys untuk pertarungnya nah ini untuk tamengnya mantap sekali Oke kita langsung keluar aja kita pepet abis musuh-musuh yang ada di luar sana ya guys ya akhirnya kita naik langsung oke kita berada di tempat yang berbeda nih Wah ini ada kotak nih gimana nih kotaknya kita suruh ke sini ke-5 gue nggak bisa guys wohh jeburi aja ke kotaknya ngalangin aja oke ada peti lagi kita buka oke oke dapet koin lumayan bisa kenal lagi nih kesini kah wudu deh deh Oke kita cukup pedangnya bisa uh mantap makin Gigi nih bisa ulting nggak nih akutuh aku bisa di juga ya bisa pedang berusia cuma gitu doang guys muter-muter doang uh nanti dulu guys tapi bener gak bener-bener masuk ke sini ya gue ada kakek lagi Oke oh iya guys nah kita disuap main lagi nih sama si kakek ini tuh nih ada sebuah buku ya bisa ini tebal banget bukunya guys standing scientific oke nih saya belum tahu sih guys alur ceritanya seperti apa karena di saya baru bermain juga oke Niko apa disuruh perikman deh goto your lockout no oke untung di sini ada tanda-tandanya guys di petanya gejah jadi kurang lebih sedih sini sedikit tahu ya bisa nah ini grafik di mode malam harinya ya bisa seperti ini mode malam harinya seperti ini guys masih HD lah ya bisa di malam hari musuhnya makin banyak aja nih guys oh dan untuk suara atau soundnya itu juga makin mencekam ya guys ya kalau di malam hari soundnya itu makin mencekam ini ada tanda nih guys uh ada siapa ini guys udah mata-mata kah uh uh serem banget yes uh 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 musuh baru ini guys Oh no dia memanggil anak buahnya ya bisa next morning Oke ini udah siang hari Oh jadi kita tidurnya di sini guys nih guys ini udah siang hari lagi aja Nah kita langsung ke mana nih ke tempat yang tadi ya guys ya tuh ada uh ini deh guys monsternya kampret kau nih robot nih guys kalau ini mah tuh ada kenal potnya gitu tuh eh enggak ngelawan dia guys malah kabur mau kemana kau udah temennya malah ngelawan dia hahaha ya ya oke Oh kakek kita diserang kapret Oh tenang kakek akan selamatkan uh uh old script Oke ya bukan kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gameplay dari game petualangan petualangan yang menurut saya ini gamenya itu oke banget game petualangan yang mirip dengan game legend of Zelda ini guys oke ya guys ya ini petualangannya itu bener-bener masih panjang banget guys dan menurut saya ini seru banget ya guys ya untuk misinya pasti ini panjang sih guys dan banyak cerita gitu guys jadi cocok banget ya buat kalian yang suka dengan game-game story seperti ini oke ya guys ya jadi buat kalian yang suka dengan game ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game Android serulanya dari channel ini untuk kalian semua oke oke kejar ukuran lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video se hard music video selanjutnya comment baay bong 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 bong